Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di adik maksimum tutor semoga hari ini teman teman diberikan kesehatan dan juga diberikan banyak orderan kita kembali lagi ke channel saya disini saya mau membahas sedikit yang terbaru di aplikasi taxi driver teman teman yaitu soal bike delivery yang ini muncul 2 tapi itu ada 3 ada bike delivery express, bike delivery regular sama delivery apa perbedaannya nah ini sudah 1 minggu berjalan teman teman 1 minggu atau kurang lebih 4 hari ini berjalan di palu itu ada dari bike delivery express bike delivery regular sama delivery biasa apa perbedaannya ketika saya membaca di bagian pengumuman teman teman juga baca di bagian pengumuman ataupun notifikasi yang muncul di aplikasi disitu ada berbagai informasi yang bisa teman teman lihat dan juga pengumuman yang ada di taxi driver disini saya membahas soal perbedaan perbedaannya dan apa saja kekurangan dan juga kelebihan ketika dirubah ataupun di update nya jenis tab ataupun jenis orderan yang muncul di tab order teman teman nah bike delivery express sama bike delivery regular ini perbedaannya di kata regular dan juga kata express kalau kata express kalau kita logikakan berarti itu cepat itu kayak jenis tab atau jenis tab dan juga kurir-kurir express lain yang itu kalau diantarkan itu dengan cara yang cepat itu berarti bike delivery express ini itu pengantaran cepat dan juga bike delivery regular ini biasanya itu pengantaran yang biasa kita antarkan dan ada delivery juga disitu kayaknya memang delivery ini bakal dihapuskan ke depannya teman 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 nah untuk bike delivery express ini kalau yang saya baca dan juga saya amati dari teman teman driver itu bike delivery express ini masuk secara otomatis teman teman jadi ketika kita aktifkan auto nya dia bakal masuk secara otomatis nah ketika dia masuk secara otomatis pastinya kita langsung ambil dan kita langsung jalankan sama dengan baik biasa kalau kita masuk secara otomatis itu berarti kita harus ambil kalau kita patahkan pastinya kita akan mendapatkan pelanggaran dan penurunan rating teman teman nah ketika ada dapat penurunan rating pastinya akun kita akan berpengaruh dan performa kita akan turun gitu ini masuk secara otomatis dengan harga 8000 teman 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 dia udah naik di 8000 rupiah yang sebelumnya itu delivery di 4000 rupiah apakah ini menguntungkan atau tidak nanti kita bahas di video nah untuk bike delivery regular itu di harga 4000 masih di harga 4000 dan pengantaran biasa bukan pengantaran cepat ini tidak masuk secara otomatis tetap kita minta yang masuk secara otomatis itu bike delivery express teman teman jadi itu ketik di maksim ataupun di taxi driver itu kita udah dua masuk secara otomatis itu di maksim bike sama maksim bike delivery express itu masuk secara otomatis kalau untuk bike itu di harga 10.200 ataupun di promo di harga 7.200 dan kalau yang delivery bike express atau bike delivery express ini di harga 8000 rupiah teman teman itu yang masuk secara otomatis kalau yang bike delivery regular ini kita harus minta teman 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 seperti food and shop food and goods dan delivery yang sebelumnya itu sama kita harus minta lebih dahulu nah terus untuk keuntungannya yaitu kalau keuntungan yang saya lihat itu keuntungan dinaik harganya itu yang sebelumnya 4000 di mana customer mau ngirim makanan pesanan itu dengan harga yang yang reguler 4000 nah ini diberikan kenaikan karena kalau ada customer yang mengirim barang dengan maunya cepat atau dengan cara yang atau dengan waktu yang ditentukan harus jam segini kita harus sampai itu di harga 8000 rupiah teman dengan catatan teman-teman harus cepat mengantar barangnya kalau disitu masuk secara otomatis berarti kita harus cepat mengantarkan barangnya jangan sampai kita lambat dan juga jangan sampai kita seperti bagi dari biasa ataupun delivery biasa yang itu memang eh kita biasanya disuruh beli dulu ataupun disuruh bayar dulu ataupun eh menunggu tetapi kalau baik dari pilih expert ini kita langsung antarkan dengan cepat dan kemungkinan besar si customer ataupun si pememasan ini sudah menunggu orderan tersebut untuk sampai kepadanya itu nah nanti di video berikutnya di video nanti berikutnya nanti akan saya buatkan cara mendapatkan orderan baik delivery express ini bagaimana dan juga proses pembayaran dan juga bagaimana contoh orderan yang nantinya akan muncul di HP saya nanti akan saya buatkan buat teman-teman semua disini untuk perbedaannya itu untuk keuntungannya itu untuk eh baik delivery express itu naik di harga 8000 nah kekurangannya untuk baik delivery biasa itu masih di 4000 itu bagian dari kekurangannya dan itu saya kira bakal naik jadi 5000 atau 6000 tetap dia di harga 4000 jadi memang eh perbedaan disitu perbedaan perbedaan dari baik delivery express dan juga regular di harganya yang naik itu dua kali lipat di baik delivery express sementara yang di baik dari regular itu di harga 4000 jadi dia ada perbedaan harga kurang lebih dua kali lipat teman-teman harga 4000 di delivery reguler terus 8000 di express jadi perbedaannya cukup lumayan jauh untuk harganya hitung kalau baik dari baik biasa itu 10200 atau di harga 7000 biasanya kalau promo di customer ada promo itu itu bakal muncul juga dia punya kita kita hanya dibayar 7200 atau 8000 lah gitu nah teman-teman yang udah muncul ini di HPnya dan sebagian besar mungkin udah muncul pemberitahuan ini di HPnya itu jangan jadi Hai kita tidak ambil karena itu juga bagian dari menguntungkan buat kita karena otomatis kalau masuk setelah kita mengantarkan baik atau mengantarkan orang masuk lagi orderan itu tuh bakal mendapatkan keuntung apalagi kalau dengan cepat pastinya keuntungannya waktunya kita lebih sedikit tapi antarkan lebih cepat atau juga kita bisa selesaikan ordernya lebih cepat di ketika jaraknya dekat kita bisa antarkan lebih cepat juga karena jaraknya dekat kita dikasih 8000 rupiah kalau delapan kali kita antar dekat 8000 kali pilih 8 ataupun 10 kali kita antar itu kita udah dapat Rp80.000 dengan cepat dekat dan juga dengan tepat jadi eh waktu yang kita butuhkan itu sangat singkat terus kita bisa cara order yang lain di jam-jam yang lain sementara kalau yang 4000 itu bisa saat itu yang kemarin kalau yang saya lihat 4.000 itu caranya cukup lumayan jauh itu 1,2 1,5 itu masih di harga 4000 karena kalau dia 4200 4300 kebanyakan customer itu membayar di 4000 kita kita driver juga takut untuk membulatkan ketika 4200 mau dibulatkan jadi 5000 juga itu kadang saya itu kayak gimana gitu kalau naik harganya jadi takutnya customer melapor atau gimana tidak sesuai harga yang ada di eh orderan harganya 4200 kita bilang 5000 terus dia komplain kenapa mas di aplikasi 4200 kenapa minta 5000 nah kita bakal dilapor dan juga kita nanti dapat pelanggaran nah kalau saya itu kalau ada 4200 4300 pasti saya bulatkan di 4000 nah kalau dia di 4400 4600 itu saya bulatkan di 4500 jadi dia pembulatan-pembulatan begitu supaya customer juga tidak terlalu jauh jarak harganya yang di aplikasinya dengan yang kita bulatkan teman-teman gitu jadi jangan sampai pembulatannya terlalu besar juga gitu itu bagian dari kekurangan untuk baik delivery regular yang biasanya jarak jauhnya itu di harga 4000 tadi kalau itu untuk regue Express itu kalau dekat begitu dikasih 8000 biasanya dibuatkan jadi 10.000 semoga saja gitu itu teman-teman untuk perbedaan dari yang terbaru di aplikasi tak sederhana dan juga terkasih Maxim semoga ini bisa jadi info yang bermanfaat buat teman-teman semua nanti teman-teman juga bisa lihat bisa cek di aplikasi maksimnya untuk harga dan juga eh apa yang sudah saya sampaikan ini dan juga teman-teman bisa cek di bagian pengumuman itu aja untuk video kali ini semoga bisa manfaat jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lonceng di bawah terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh